BPS mencatat penurunan angka kemiskinan di Indonesia, total penduduk miskin pada September 2019 mencapai 24,79 juta orang atau turun 0,44 persen dibanding periode sama 2018. Dibandingkan Maret 2019, penduduk miskin turun sebanyak 358,9 ribu orang dan dibandingkan September 2019, turun sebanyak 888,7 ribu orang. Dengan penurunan ini, persentase penduduk miskin pada September 2019 mencapai 9,22 persen, menurun dibanding September 2018 mencapai 9,66 persen. BPS mencatat angka kemiskinan selama dua kali dalam setahun yakni pada Maret dan September. Menurut Suharyanto, salah satu faktor yang mempengaruhi penurunan penduduk miskin adalah naiknya rata-rata upah nominal buruh tani per hari pada September 2019. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!